Halo para tetua, para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan terimang oyan Wih lah gak usah lama-lama lagi, kita kancutan dan selamat berimajinasi Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhasil menangkap dua orang dari Taishu Melihat hal ini, sosok dari Yuking dan Taiking pada saat ini benar-benar terlihat pucat Mereka berpikir bahwa setelah Xiaoyan menghancurkan kedua orang dari Taishu Akan tiba giliran mereka untuk dieksekusi Yuking pada akhirnya segera berkata agar mereka pada saat ini jangan khawatir Orang ini tidak terlihat seperti orang yang kejam Selama mereka menjelaskan semuanya dengan jujur, mungkin masih akan ada peluang untuk bertahan hidup Taiking pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapanya dengan wajah yang benar-benar terlihat Setelah menerobos ke langkah kelima keabadian, mereka bertemu dengan sangat sedikit orang yang benar-benar dapat mengancam mereka Perasaan diselimuti oleh ancaman kematian ini benar-benar membuat keduanya ketakutan Bersamaan dengan keduanya yang berbincang-bincang pada saat ini segera terdengar teriakan dari kejauhan Xiaoyan pada saat ini mengulurkan tangannya meraih kelapa orang kuat dari Taishu Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiaoyan menghancurkan salah satu kelapa di antara kedua orang dari Taishu ini Taiking dan Yuqing pada saat ini saling memandang dan hanya bisa terdiam setelah melihat apa yang terjadi Yuqing pada akhirnya segera berkata bahwa ia sepertinya akan menarik kembali kata-katanya Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sosok yang baru saja dihancurkan oleh Xiaoyan Xiaoyan lanjut berkata bahwa ternyata dibalik armor tersebut mereka hanyalah seorang langkah awal keabadian Sesaat setelah Xiaoyan selesai berbicara, armor pada orang kuat Taishu yang dibunuh oleh Xiaoyan pada saat ini berubah menjadi cair Selanjutnya cairan ini bergegas menuju ke arah orang kuat Taishu di sisi lain dengan gila-gilaan Armor ini seketika langsung bergabung menjadi satu dan bersama dengan hal tersebut Aura yang lebih kuat juga pada saat ini keluar dari tubuh orang Taishu yang tersiksa Sosoknya pada saat ini kembali berjuang dan berniat untuk segera melarikan diri Sosoknya dalam sekejap mata pada saat ini segera melesat menjauhi Xiaoyan Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan Xiaoyan segera mengepalkan sayap dewa bela diri di punggungnya Xiaoyan langsung melesat dan dalam sekejap mata sudah berada di hadapan si pria Pria dari Taishu pun menggertakan giginya dan pada saat ini segera melesatkan tinjuk ke arah Xiaoyan yang menghalangi jalannya Pada saat ini sosoknya telah menyatu dengan Void God Armor milik orang lain Dengan kata lain pada saat ini ia mengandung kekuatan keabadian di dalam armor orang kuat sebelumnya Momentumnya pada saat ini melonjak dan Xiaoyan juga benar-benar terkejut Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa di dalam Void God Armor ini sebenarnya ada makhluk keabadian yang rentan Sosoknya benar-benar bisa mengalahkan makhluk keabadian yang lebih kuat dengan mengandalkan Void God Armor ini Void God Armor juga ternyata bisa menyatu satu sama lain dan benar-benar akan memiliki kekuatan yang lebih kuat Xiaoyan pun menggertakan gigi dan Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan tinjunya ke arah si pria Xiaoyan yang telah bergabung dengan klon dewa asli dan klon pemakan jiwa pada saat ini mengerahkan semua kekuatannya Dua tinju pada akhirnya segera bertabrakan dengan keras dan angin kencang menyapu sekitar Sesaat setelah benturan sosok Xiaoyan pada saat ini terguncang dan Xiaoyan langsung terlempar ke belakang ratusan meter Xiaoyan benar-benar dirugikan dalam pertempuran di antara kedua belah pihak Ekspresi keterkejutan pada saat ini juga melonjak di mata Xiaoyan Namun meskipun Xiaoyan terlempar mundur tetapi serangan ini tidak melukai Xiaoyan Sayap bela diri pun kembali bergetar hebat dan sosok Xiaoyan tanpa penundaan lagi kembali berubah menjadi bayangan Xiaoyan kembali mengayunkan tinjunya kepada sosok kuat dari dunia Taiksu Dua sosok ini pada akhirnya kembali bertabrakan dengan Xiaoyan yang kembali dipukul mundur Namun jarak Xiaoyan terlempar mundur pada saat ini jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan sebelumnya Xiaoyan juga jelas merasakan bahwa tinju yang sama diledakkan kembali oleh sosok tersebut Namun kali ini Xiaoyan merasakan bahwa kekuatan dari tinju ini telah melemah Xiaoyan pun segera menyadari bahwa tampaknya kekuatan dari Void God Armor semakin lama semakin berkurang Xiaoyan juga mengerti setelah mengamati bahwa mereka benar-benar menggunakan energi dari orang-orang yang mereka bunuh Untuk memperkuat kekuatan mereka Dalam membunuh makhluk keabadian mereka juga menggunakan satu kali metode dan tidak pernah menggunakan dua kali serangan Tampaknya setiap serangan yang mereka lesatkan benar-benar akan memakan waktu Dengan begitu maka mereka selalu menyerang dan langsung menghabisi musuh mereka dengan cepat Dengan pemahaman ini Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan Xiaoyan pada saat ini kembali melesatkan serangan Setelah beberapa benturan pada akhirnya sosok Xiaoyan tidak lagi terlempar dan Xiaoyan hanya tergoncang sedikit Xiaoyan pun kembali tersenyum dan di saat berikutnya Tinju Xiaoyan pada saat ini benar-benar dilesatkan dengan kekuatan penuhnya Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik 82 tinju transformasi para dewa yang diturunkan kepada Xiaoyan oleh klan dewa asli Kekuatan dahsyat pada saat ini benar-benar terpancar dari tinju Xiaoyan Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak dapat menggunakan sepenuhnya kekuatan tersebut Xiaoyan harus mempelajari metode tinju ini terlebih dahulu Sebelum akhirnya Xiaoyan bisa mempraktikannya Selain itu kekuatan fisik Xiaoyan juga harus lebih kuat untuk Xiaoyan mempraktikan teknik tersebut Sementara itu di sisi lain sosok pria kuat dari Taishu pada saat ini masih melawan dengan gigih Ia bisa merasakan bahwa kekuatannya pada saat ini dengan cepat melemah di bawah serangan gila Xiaoyan Kekuatan dari dewa asli bintang tiga dikombinasi dengan 82 tinju transformasi dewa Kekuatan dari setiap pukulan yang dihasilkan benar-benar tidak dapat diremehkan Hal itu terbukti karena dalam beberapa tarikan nafas sosok dari dunia Taishu pada saat ini Segera berada dalam posisi yang tidak menguntungkan Tinju Xiaoyan benar-benar menghantam Void God Armor yang membentuk cairan yang masih melindungi tuannya Namun pada saat ini Void God Armor benar-benar tidak lagi memiliki kekuatan yang seperti sebelumnya Xiaoyan pada saat ini kembali tersenyum dan Xiaoyan bergumam bahwa Armor ini sangat bagus dan Xiaoyan menginginkannya Bersama dengan perkataannya yang terdengar tinju Xiaoyan juga pada akhirnya segera mengenai wajah sosok tersebut Kria itu pun seketika terlempar mundur Armor yang baru saja melapisi kelapaknya juga sepertinya tidak lagi mampu menahan pukulan kera Xiaoyan Armor ini menghilang memperlihatkan wajah asli yang bersembunyi di balik Armor Pria itu juga pada saat ini menyipitkan matanya ketika menetap ke arah Xiaoyan dan ia menyadari bahwa ia benar-benar tidak lagi memiliki kesempatan diri untuk melarikan diri Sosoknya lanjut berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini adalah sesuatu yang konyol Bahkan jika si pria mati Xiaoyan tidak akan bisa mendapatkan Void God Armor ini Hanya garis keturunan Taishu lah yang akan bisa mengendalikan Void God Armor tersebut Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapaknya dan Xiaoyan berpura-pura mengerutkan kening Xiaoyan pun bergumam ternyata memang seperti itu dan apakah harus benar-benar menggunakan garis keturunan Jika begitu bermasalahannya maka ini benar-benar sungguh sangat disayangkan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan senyum sinis pada saat ini muncul di wajah pria dari Taishu Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa Xiaoyan hanyalah bajingan di dunia tanpa tuan Xiaoyan benar-benar ingin mendapatkan teknologi stik dari Taishu yang kuat Itu hanyalah sebuah angan-angan karena setelah kematiannya hari ini Void God Armor juga akan hancur dengan sendirinya dan menghilang jika tidak ada inangnya Dengan begitu maka Xiaoyan tidak akan pernah bisa mendapatkan kekuatan Taishu Xiaoyan pada saat ini terdiam dan Xiaoyan perlahan-lahan segera mendekati pria tersebut Pria ini sudah tidak lagi menjadi ancaman bagi Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini terlihat rileks Xiaoyan sedikit tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan bergumam bahwa jika Xiaoyan juga memiliki Void God Armor ini Apakah Xiaoyan bisa menyatukan Void God Armor itu seperti sebelumnya? Pupil mata si pria tiba-tiba menyusut begitu ia mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sosoknya juga menatapkan Xiaoyan dengan penuh keheranan Ia tentu saja tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya ingin berbicara seperti itu dan belum berniat mengungkapkan klon Taishu Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan masih harus menjaga kerahasiaannya Jika informasi ini tersebar maka hal tersebut justru malah akan mendatangkan bahaya bagi Xiaoyan Jika pria dari Taishu ini mengetahuinya dan jika ia mengirimkan informasi sebelum ia mokat Itu benar-benar akan menjadi malah petaka yang datang lebih cepat Xiaoyan pada akhirnya mengalihkan topik perbincangan ketika bertanya kepada si pria Apakah ia masih ingin hidup? Si pria pada saat ini seketika memiliki tatapan yang rumit ketika menatap ke arah Xiaoyan Namun meskipun begitu sosoknya pada saat ini masih berbicara dengan tegas menanggapi pertanyaan Xiaoyan Sosoknya balik bertanya apa yang pada saat ini diinginkan Xiaoyan Armor ini terhubung dengan hidupnya dan bahkan jika Xiaoyan mendapatkannya Xiaoyan pasti akan diburu oleh Taishu Xiaoyan pada saat ini mengabaikan si pria dan Xiaoyan lanjut bertanya Apakah yang ia lakukan di alam sejati Suanyin? Apa yang sedang dunia Taishu rencanakan di alam sejati Suanyin? Pria Taishu itu pun sedikit terkejut mendengar pertanyaan dari Xiaoyan Awalnya ia mengira bahwa Xiaoyan hanya menginginkan void god armor Namun sekarang sepertinya Xiaoyan memiliki tujuan yang lebih rumit dari yang ia bayangkan Si pria pun memutuskan untuk bungkam dan berkata bahwa ia tidak memiliki informasi apapun Selain itu apakah mereka yang merupakan para semut pantas mengetahui apa yang dilakukan oleh Taishu? Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak marah dan Xiaoyan tersenyum tipis mendengar ledekan si pria Xiaoyan pada saat ini kembali lanjut bertanya kapan mereka berencana menyerang dunia sensi Ketika pria tersebut mendengar kata sensi pupil matanya tiba-tiba menyusut dan menatap ke arah Xiaoyan dengan semakin tajam Sosoknya lanjut berkata ternyata Xiaoyan tahu banyak hal Xiaoyan pada saat ini masih tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan sesungguhnya tidak tahu banyak Itulah mengapa ia pada saat ini bertanya kepada si pria Sebaiknya pada saat ini si pria memberitahu semuanya kepada Xiaoyan Pria itu menggertakan giginya dan berkata bahwa ini semua adalah rahasia Taishu Sampah seperti Xiaoyan benar-benar Sebelum si pria bisa menyelesaikan kata-katanya tinjuk Xiaoyan segera menghantam wajahnya Giginya potol dan mulutnya pada saat ini memunceratkan darah Ekspresi kesakitan pada saat ini melonjak di wajahnya dengan si pria yang sedikit mundur Tanpa perlindungan dari Void God Armor si pria pada saat ini benar-benar terlihat sangat rentan Si pria pun terbatuk berkali-kali sebelum akhirnya menyeringai sinis ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa jika ia tidak memberitahu Xiaoyan Maka Xiaoyan akan mencari jiwanya Si pria seketika memiliki tatapan yang semakin kejam di matanya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sosoknya lanjut menggertakan gigi dan aura destruktif pada saat ini muncul di tubuhnya Untuk menghindari pencarian jiwa dari Xiaoyan Si pria akan memilih langsung untuk menghancurkan dirinya sendiri Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera bertanya Apakah ia benar-benar ingin menghancurkan diri sendiri Jika begitu permasalahannya Maka si pria bisa melakukannya Dan izinkan Xiaoyan juga mencoba kekuatan pertahanan dari Void God Armor ini Begitu Xiaoyan selesai berbicara Klon dewa asli pada saat ini segera terpisah dari tubuh Xiaoyan Sementara itu Klon Taishu pada saat ini Diam-diam bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan Xiaoyan berpikir tampaknya Xiaoyan tidak perlu lagi menyembunyikan Klon Taishu ini Pada akhirnya setelah Klon ini bergabung Void God Armor pun terlihat memenuhi tubuh Xiaoyan Tatapan tajam si pria berangsur-angsur menjadi semakin kuat Dan ketika ia hendak menghancurkan dirinya Sosoknya pada saat ini melihat Xiaoyan yang berlumuran cairan hitam di seluruh tubuhnya Si pria tanpa sadar melotot dan bergumam bahwa ini adalah Void God Armor Si pria benar-benar terkejut dan jiwanya pada saat ini terguncang Ia menatap ke arah Void God Armor di tubuh Xiaoyan yang perlahan mengembun dengan penuh ketidakpercayaan Si pria pada saat ini kembali bergumam bahwa ini benar-benar sangat mustahil Si pria juga tidak bisa merasakan adanya aura Taishu dari tubuh Xiaoyan dan sosoknya Tanpa sadar bergumam mungkin kainnya adalah ilusi Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera kembali melendek ke arah si pria Dengan bertanya apakah ia tidak jadi menghancurkan diri Sebaiknya ia cepat melakukan penghancuran diri Karena Xiaoyan ingin melihat apakah Void God Armornya akan menyatu dengan milik Xiaoyan atau tidak Pria dari Taishu pun seketika meraung dan bergegas menuju ke arah Xiaoyan dan sosoknya pada saat ini menggeretakan gigi Meskipun sosoknya tahu bahwa Void God Armor miliknya tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Xiaoyan Tetapi saat ini ia ingin memastikan apakah Void God Armor milik Xiaoyan ini asli atau palsu Si pria pada saat ini melesatkan tinjunya dan Void God Armor segera membungkus lengannya Pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga pada saat ini melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh si pria Dua tinju pada akhirnya bertabrakan satu sama lain dan benturan keras segera terjadi Pada saat ini kekuatan dari Void God Armor pria Taishu benar-benar telah habis Ia tidak lagi memiliki kekuatan keabadian untuk bisa berhadapan dengan Xiaoyan Sosoknya pada saat ini terlempar mundur dan si pria benar-benar dirugikan Seteguk besar darah juga keluar dari matanya dan sosoknya menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan rumit Si pria pun dipenuhi dengan ketakutan dan sosoknya lanjut bertanya siapakah sebenarnya sosok Xiaoyan Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini segera mendekat Dan kekuatan spiritual keadaan di melonjak ke arah si pria Xiaoyan tanpa basa-basi berniat untuk mencari jiwa dari si pria Namun begitu Xiaoyan mendekat tiba-tiba mata Xiaoyan pada saat ini menyusut Ketika jiwa Xiaoyan menembus mereka sosok pria Taishu itu pun tiba-tiba membengkak Tampaknya si pria benar-benar seolah-olah telah dirangsang dan sosoknya pada saat ini terpaksa untuk menghancurkan dirinya sendiri Mata Xiaoyan pun menyusut dan sepedewa bila diri Xiaoyan kembali tergepak Xiaoyan melesat mundur dengan kecepatan yang ekstrim dan ledakan pada saat ini Seketika terjadi penghancuran diri benar-benar dilakukan oleh si pria Void God Armor di tubuhnya juga seketika menjadi cairan yang tak terhitung jumlahnya bersamaan dengan ledakannya Namun cairan hitam itu benar-benar mengalir ke arah Xiaoyan dari segala arah Xiaoyan yang terlempar mundur pada saat ini seketika langsung dipenuhi dengan Void God Armor yang bercampur Gilatan cahaya melintas di mata Xiaoyan dan Xiaoyan menyadari bahwa akhirnya Armor ini bisa bergabung Bersama dengan hal tersebut pada saat ini muncul angka di lengan Xiaoyan yang bertuliskan 927 Xiaoyan tidak memperhatikan perubahan pada Void God Armor ini dan Xiaoyan segera melihat sekeliling Xiaoyan seolah-olah mencari sesuatu dan setelah beberapa saat Xiaoyan menunjukkan ekspresi kecewa Xiaoyan bergumam bagaimana mungkin tidak ada cincin penyimpanan Pada saat ini tidak jauh dari sana Tai King, Yu King, dan Shen Ju serta Yu Tuo pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan mata aneh Mereka pada saat ini tidak tahu apakah sesungguhnya yang sedang dicari oleh Xiaoyan Namun begitu Yu Tuo memberitahu bahwa Xiaoyan sedang mencari cincin penyimpanan Mereka pada saat ini benar-benar sedikit terkejut Khususnya Tai King dan Yu King pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi yang sangat kompleks Mereka sebelumnya bisa merasa bahwa Xiaoyan hanyalah dogat yang rentan Namun di tengah pertempuran sebelumnya mereka memahami bahwa dogat ini hanyalah penyamaran bagi Xiaoyan Dari benturan antara Xiaoyan dan pria Tai Yixu pada saat itu mereka benar-benar dikejutkan dengan kekuatan pukulan Xiaoyan Terlebih lagi Xiaoyan hanya menggunakan kekuatan fisik dan ini merupakan tubuh keabadian Ini merupakan tubuh keabadian yang sangat langka dan hal inilah yang membuat mereka benar-benar tercengang Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk tidak mempelajari Void God Armor saat ini Xiaoyan segera kembali menyegel klon Tai Yixu ke dalam pagoda pemurnian Xiaoyan mencoba untuk menggunakan sesedikit mungkin klon dari Tai Yixu agar menghindari kecelakaan di masa depan Xiaoyan masih belum banyak mengetahui mengenai informasi dari Void God Armor ini Xiaoyan hanya bisa menghelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan kembali melihat di sekitar Pada akhirnya Xiaoyan menemukan beberapa cincin penyimpanan Cincin-cincin ini berasal dari tiga makhluk keabadian yang telah dilenyapkan oleh dua prajurit Tai Yixu Xiaoyan pun bergumam bahwa ini sungguh lumayan dan Xiaoyan akhirnya mendapatkan sesuatu Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih terlihat kesal dan Xiaoyan masih melihat ke sekitar Xiaoyan lanjut bergumam Mungkinkah cincin penyimpanan ini benar-benar hancur karena ledakan Atau mungkin Void God Armor itu sendiri bisa menampung semua item Dengan begitu maka mungkin itulah sebabnya mereka tidak menggunakan cincin penyimpanan Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berfikir dan setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan hanya bisa tersenyum pahit Xiaoyan tanpa berbicara pada saat ini segera kembali melesat menuju ke pohon Seolah-olah tidak mempedulikan semua orang Xiaoyan juga mengabaikan Tai King dan Yu King Namun semakin Xiaoyan bertindak seperti ini Mereka menjadi semakin terkejut dan kegelisahan melonjak di wajah mereka Sementara itu untuk Shen Ju tampaknya ia pada saat ini tidak terlalu takut Ia sepertinya sudah siap secara mental ketika ia memanggil kedua nama wanita tersebut Sementara itu Xiaoyan pada saat ini duduk bersilah dan mengeluarkan pil energi Energi iblis di tubuh Xiaoyan menjadi semakin kuat Dan jika Xiaoyan tidak menekannya hingga batas tertentu Xiaoyan benar-benar akan segera dikuasai oleh energi tersebut Namun meskipun begitu Xiaoyan masih mengetahui batasnya Dan Xiaoyan pada saat ini masih memutuskan untuk menyerap energi iblis Xiaoyan masih membutuhkan lebih dari 30 juta untuk menembus 600 juta kedugat bintang 9 Xiaoyan pun menghela nafas dan kembali fokus dan belasan pil pada saat ini Segera kembali dimasukkan ke dalam tubuh Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut bintang-bintang orijin ki Xiaoyan mulai mengembun dengan sangat cepat Mata keempat sosok juga pada saat ini menjadi semakin aneh ketika menatap ke arah Xiaoyan Mereka saling memandang dan mereka benar-benar bingung dengan identitas asli Xiaoyan Mereka bertanya-tanya apakah Xiaoyan hanyalah seorang dogat ataukah Xiaoyan benar-benar mahluk keabadian Namun jika Xiaoyan berada di tingkat keabadian Mengapa Xiaoyan menyerap begitu banyak pil energi Bersamaan dengan mereka yang pada saat ini tertegun Suara Xiaoyan pada akhirnya kembali terdengar di telinga semua orang Xiaoyan berkata bahwa mereka harus menghabisi siapapun yang mendekati Xiaoyan Mereka boleh membantai tetapi mereka jangan menghancurkan cincin penyimpanan Semua orang kembali saling memandang dan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit Sementara itu Xiaoyan pada saat ini duduk bersilak dan berlatih untuk waktu yang lama Aura yang kuat menyebar dari Xiaoyan dan aura Xiaoyan ini benar-benar semakin melonjak Waktu terus berlalu dan sekitar setengah bulan setelah memasuki tempat ini Setidaknya dari puluhan ribu orang yang memasuki tempat tersebut Tampaknya hanya tersisa setengahnya Xiaoyan juga merasa semakin tenang Dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar fokus pada peningkatan kekuatannya Pada akhirnya Xiaoyan berhasil menerobos dogat bintang 9 tanpa kecelakaan apapun Mungkin peningkatan kultivasi Xiaoyan ini masih agak dipaksakan Tetapi sumber energi dan orijin ki ini benar-benar membuat Xiaoyan mampu mencapai level ini dalam waktu singkat Selanjutnya Xiaoyan hanya perlu meningkatkan kualitas pertempurannya sebelum akhirnya Xiaoyan bisa menstabilkan kekuatannya Namun hanya saja meski kekuatan Xiaoyan pada saat ini telah menembus energi iblis yang berada di dalam tubuh Xiaoyan semakin kuat Jika tidak diatasi kemungkinan besar hal tersebut akan mengikis kecerdasan spiritual Xiaoyan Setidaknya hal itulah yang terlihat dan dirasakan oleh orang luar Alasan Xiaoyan berani menenggak begitu banyak pil energi ini adalah karena Xiaoyan menemukan bahwa meskipun mengandung energi iblis yang sangat kuat Energi iblis tersebut tampaknya tidak benar-benar langsung menghancurkan kecerdasan spiritual Xiaoyan Hanya ada satu hal yang Xiaoyan rasakan yang sangat kuat yang benar-benar memberikan dorongan kepada Xiaoyan Dorongan ini adalah dorongan untuk bertarung Xiaoyan benar-benar sangat ingin bertarung dan saat energi jahat menjadi semakin kuat Keinginan dari api jahat juga pada saat ini menjadi semakin kuat di bawah perut Xiaoyan Ketika Xiaoyan melihat permaisuri Xiaoyan benar-benar sangat sering merasa tidak bisa menahannya Namun Xiaoyan selalu bertekad di dalam hatinya dan selalu menekan keinginannya ini Namun meskipun begitu jika Xiaoyan terus meminum pil energi ini Api jahat ini mungkin akan benar-benar melonjak dan pecah cepat atau lambat Xiaoyan pun hanya bisa menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini kembali fokus pada proses peningkatan kekuatan Xiaoyan Setelah Xiaoyan menerobos dogat bintang 9 tentu saja Xiaoyan akan segera mengalami kekesengsaraan dewa Xiaoyan pada akhirnya kembali memasuki ruang kesengsaraan ilahi dan pada saat ini sosok Ji seketika terdengar di kegelapan Ji bertanya kepada Xiaoyan apakah akhirnya Xiaoyan sampai di dogat bintang 9 Pengalaman apa yang pada saat ini ingin Xiaoyan dapatkan di kesengsaraan ilahi Xiaoyan pada saat ini mencubit dagunya dan bertanya kepada dirinya sendiri pengalaman macam apa yang dibutuhkan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa setiap kali ada bencana ilahi Maka Ji akan memberikan sesuatu kepada Xiaoyan Banyak ilusi yang terasa nyata yang membuat Xiaoyan memahami makna dari semuanya Namun sejauh mana Xiaoyan bisa memahaminya semua itu masih tergantung kepada kemampuan Xiaoyan sendiri Ji telah mengajak Xiaoyan untuk memahami zaman kuno Ia juga mengizinkan Xiaoyan untuk melihat perang antar dunia Xiaoyan telah diberikan banyak gambaran dan Xiaoyan pada saat ini masih bingung Namun ketika memikirkan mengenai hal ini Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada Ji bolehkah ia mengalami apapun yang Xiaoyan inginkan Ji pun mengaguhkan kelapanya dan berkata bahwa apapun yang terjadi sebelumnya hal tersebut bukanlah permasalahan Xiaoyan pada saat ini kembali mengaguhkan kelapanya dan Xiaoyan ingin bertanya kepada Ji Xiaoyan pada saat ini teringat kembali kepada Shige dan yang lainnya di dalam pertempuran antar dunia Xiaoyan merasakan bahwa pertempuran itu sangat nyata dan Xiaoyan ingin tahu apakah itu benar-benar terjadi atau tidak Xiaoyan pun bertanya apakah semua yang terjadi di berang kuno di kesengsaraan dewa adalah sebuah kepalsuan atau hal yang nyata Ji pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa keberadaan Xiaoyan memang benar tetapi meskipun begitu semua yang terjadi benar-benar memang terjadi di masa lalu mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berpikir bukankah jika Xiaoyan bisa membantu mereka dan memenangkan perang hal tersebut akan mengubah masa depan Xiaoyan masih sedikit bingung dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan kembali bertanya kepada Ji Xiaoyan lanjut bertanya jika begitu permasalahannya dan jika Xiaoyan memang berada di perang tersebut mungkinkah jika Xiaoyan melakukan sesuatu yang sangat besar hal tersebut akan berimbas di masa depan bukankah jika Xiaoyan melakukan sesuatu di masa lalu maka masa depan benar-benar tidak akan seperti sekarang menanggapi hal tersebut Ji pada saat ini menggelengkan kelapanya dan bergumam bahwa bahkan yang mulia yang merupakan makhluk terkuat di masa lalu rentan terhadap aliran waktu yang sangat besar semua ini telah terjadi dan apapun yang Xiaoyan lakukan semuanya akan tetap seperti ini semuanya benar-benar akan memiliki akhir cerita yang akan tetap sama tidak akan ada yang berubah karena apa yang Xiaoyan lakukan jika Xiaoyan merubahnya ke masa lalu Xiaoyan padahal mengerucutkan bibirnya dan mengangguk sementara Ji pada saat ini kembali bertanya apakah Xiaoyan sudah memutuskan apa yang ingin Xiaoyan alami sekarang Xiaoyan mencubit dagunya dan mengangguk sedikit sebelum akhirnya berkata karena Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia izinkan Xiaoyan merasakan perasaan menjadi yang mulia Ji pun tersenyum lembut sebelum akhirnya Ji segera berkata bahwa tentu saja itu bisa dilakukan semuanya akan sesuai dengan keinginan Xiaoyan dan mari mereka memulainya setelah sosoknya berbicara pada saat ini Xiaoyan juga segera berubah menjadi tampilan berjubah putih pemandangan di depan Xiaoyan juga berangsur-angsur menjadi lebih jelas dan pada saat yang bersamaan banyak suara pada saat ini terdengar di telinga Xiaoyan suara ini benar-benar sangat memakakan telinga dan mata Xiaoyan seketika menyipit Xiaoyan menatap kesekeliling dan Xiaoyan melihat ada banyak sosok di kehampaan yang luas banyak juga monster-monster aneh dan ganas yang berukuran sangat luar biasa besar yang menjerit membuka mulutnya banyak percikan darah dan genangan darah yang mengambang di kehampaan banyak prajurit sensi yang tak terhitung jumlahnya yang pada saat ini telah dihancurkan oleh binatang buas Xiaoyan pada akhirnya melangkah sedikit sebelum akhirnya kekuatan yang begitu kuat benar-benar melonjak dari tubuh Xiaoyan kekuatan ini bahkan di luar imajinasi Xiaoyan dan Xiaoyan tidak pernah membayangkan kekuatan tersebut sesaat berikutnya tubuh Xiaoyan pada saat ini segera melesat dan tampak seperti bintang jatuh Xiaoyan bisa berpergian melalui seluruh kehampaan dan semua iblis dan monster aneh langsung dimusnahkan hanya dengan kekuatan tekanan tubuh Xiaoyan pada saat ini muncul dihadapan banyak monster besar dan Xiaoyan benar-benar membantai mereka Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak berhenti dan Xiaoyan benar-benar melakukan pembantaian masal bersama dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara seketika terdengar di samping Xiaoyan suara tersebut bertanya mengapa Gu Jong Seng pada saat ini begitu lemah Gu Jong Seng tidak menghabisi banyak monster seperti apa yang ia lakukan kali ini Xiaoyan pun seketika menoleh menatap ke arah sosok bayangan hitam yang baru saja muncul sudut mulut pria ini terangkat dan senyuman ini benar-benar membuat Xiaoyan merasa familiar Xiaoyan sedikit terkejut dan tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah dewa jahat dewa jahat pun tertawa dan berkata bahwa akhirnya Gu Jong Seng mengakui bahwa ia adalah dewa jahat jika Gu Jong Seng pada saat ini memiliki nyali maka Gu Jong Seng bisa bertarung dengan dewa jahat Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit dan Xiaoyan hanya terdiam memandang ke arah dewa jahat setelah banyak monster dihancurkan hanya tersisa dua orang ini namun bersamaan dengan hal tersebut gambaran dihadapan Xiaoyan pada saat ini segera kembali semuanya lenyap dan kesengsaraan ilahi pada saat ini telah berakhir pengalaman tertinggi yang dialami oleh Xiaoyan pada saat ini juga ikut berakhir Xiaoyan kembali datang ke kegelapan dan semuanya kembali normal Xiaoyan pun tersenyum pahit dan bergumam bahwa perasaan yang kuat ini memang membuat ketagihan menanggapi hal tersebut jik pada saat ini segera berkata bahwa kebahagiaan dan kesakitan hanya akan dipahami ketika Xiaoyan benar-benar mencapai hari itu Xiaoyan mengangguk sedikit ketika Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan oleh jik sementara itu jik pada saat ini tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan bahwa ia akan menantikan terobosan Xiaoyan menuju ke keabadian sosok Xiaoyan hanya bisa terdiam dan pada saat ini Xiaoyan segera kembali ke tubuh aslinya begitu Xiaoyan membuka matanya Xiaoyan pada saat ini bisa kembali lagi merasakan tubuhnya pertama-tama yang dirasakan oleh Xiaoyan pada saat ini adalah keinginan yang kuat yang memenuhi jiwa Xiaoyan selain itu begitu Xiaoyan membuka matanya dan menoleh Xiaoyan melihat kaki panjang dan ramping yang mulus seperti batu giyok untuk sesaat Xiaoyan pada saat ini benar-benar tampak memiliki mata yang merah Xiaoyan pun berdiri dan lengannya yang kuat pada saat ini segera melingkari pinggang sosok permaisuri Xiaoyan pada saat ini memeluk permaisuri permaisuri dan Xiaoyan tampaknya benar-benar diselimuti oleh api jahat yang melonjak Xiaoyan tiba-tiba tidak bisa mengendalikan dirinya begitu melihat permaisuri permaisuri yang dipelik oleh Xiaoyan juga pada saat ini pipinya seketika berubah merah matanya yang indah berbinar dan sosoknya pada saat ini tersenyum permaisuri pun lanjut bertanya apakah suaminya yakin ingin bermain seru-seruan mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri Xiaoyan pun tertegun dan Xiaoyan pada saat ini kembali tersadar Xiaoyan pun sedikit menoleh dan melihat adanya empat sosok yang berdiri di samping permaisuri lanjut berkata bahwa jika Xiaoyan benar-benar ingin melakukannya ia akan bisa menemani Xiaoyan ke hutan Xiaoyan pun terbatuk dua kali dan Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk menjernihkan fikirannya Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan dari energi iblis ini berhasil mengambil sejenak kesadaran Xiaoyan Xiaoyan menghala nafas karena meskipun begitu hal ini juga pada akhirnya memungkinkan Xiaoyan berhasil menerobos kedogan bintang sembilan basis origin ki Xiaoyan pada saat ini telah mencapai total enam ratus juta dikombinasikan dengan lautan bintang ganda maka jumlahnya akan bertotal 1,2 miliar Xiaoyan merasa gembira sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah empat sosok yang berada di samping Xiaoyan pada saat ini lanjut bertanya apakah ada hasil panen yang mereka dapatkan Yutuo telah mengetahui apa yang dimaksud oleh Xiaoyan dan sosoknya segera melangkah maju Yutuo merentangkan telapak tangannya dan memperlihatkan dua cincin penyimpanan Senju juga secara alami mengetahui apa yang diinginkan oleh Xiaoyan Selain itu ini juga adalah satu-satunya kesempatan untuk menyenangkan Xiaoyan Jika Senju ingin bertahan hidup maka semua ini tergantung apakah Xiaoyan akan memberikannya hidup atau tidak Senju pada akhirnya melangkah maju dan merentangkan telapak tangannya kepada Xiaoyan Xiaoyan ada 7 hingga 8 cincin penyimpanan dan Xiaoyan pada saat ini mengangguk Xiaoyan mengambil semuanya dan Xiaoyan pada saat ini merasa senang Selama periode waktu Xiaoyan berlatih banyak sosok yang menghampiri kelompok Xiaoyan Sosok-sosok ini pada akhirnya dihancurkan oleh Senju dan Yutuo dan mereka mengumpulkan cincin tersebut untuk Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum dan berkata kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan bagus banget Mendengar hal tersebut Senju pada saat ini memiliki aura kebahagiaan di dalam hatinya dan berpikir setidaknya ia masih memiliki secerca harapan Sementara itu melihat Xiaoyan yang tidak terburu-buru Tai King dan Yu King pada saat ini tampak gelisah Mereka tidak takut pada Xiaoyan Tetapi mereka pada saat ini benar-benar khawatir dengan keberadaan dari Permaisuri Mereka bahkan tidak berani menatap ke arah Permaisuri dan mereka pada saat ini hanya menundukkan kelapa masing-masing Mereka hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan kepada mereka berdua Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini bergumam Ternyata Xiaoyan telah mendapatkan 100 pil energi Xiaoyan pada saat ini terlihat berbinar-binar mendapatkan 100 pil energi yang akan bisa dikonsumsi oleh Xiaoyan Selain itu ada juga banyak pil orijin ki yang dibutuhkan oleh Xiaoyan dalam menghadapi pertempuran sensi Banyak juga barang-barang lainnya seperti keterampilan bertarung, armor, senjata, dan bahan obat Xiaoyan menyimpan semuanya karena Xiaoyan berpikir bahwa kelak di masa depan hal ini akan berguna Xiaoyan pada akhirnya mengelak nafas setelah menyelesaikan semua ini Sebelum akhirnya Xiaoyan menoleh ke arah Tai King dan Yu King Xiaoyan memanggil nama keduanya dan dua wanita itu seketika tertegun Mereka pada akhirnya tersadar dan mereka segera menanggapi perkataan Xiaoyan Keduanya memandang ke arah Xiaoyan sementara Xiaoyan pada saat ini mengangkat alisnya Xiaoyan bertanya apakah tujuan kedatangan mereka ke sini untuk mengundang Xiaoyan ke istana dewa pemburu Kedua gadis ini pun terjengang begitu mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh Xiaoyan ini Sesaat kemudian keduanya pada saat ini lanjut mengangguk perlahan Xiaoyan pun tersenyum dan lanjut berkata bahwa sebelumnya seorang bernama Yuan Wei telah mengundang Xiaoyan untuk pergi Tetapi Xiaoyan tidak mau pergi dan ia berencana menghabisi Xiaoyan Oleh karena itu ia pada saat ini ingin bertanya apakah mereka juga ingin melakukan hal yang sama dengan Yuan Wei Keduanya seketika tercengang sebelum akhirnya Yu Qing melangkah maju Sosoknya berkata dengan hormat bahwa tuan tampaknya telah salam pahah Mereka di sini untuk meminta maaf atas nama Yuan Wei Mereka ingin mengundang tuan ke istana dewa pemburu sebagai tamu atas perintah penguasa istana Mereka juga ingin meminta maaf atas kekerasan yang telah mereka lakukan sebelumnya Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapaknya dan tersenyum sebelum akhirnya mata Xiaoyan menyipit Xiaoyan lanjut berkata sepertinya Xiaoyan benar-benar telah salam pahah Xiaoyan awalnya berfikir bahwa mereka menyelinap lebih dekat untuk menghabisi Xiaoyan Tai Qing dengan penuh ketakutan segera berkata agar tuan pada saat ini jangan tersinggung Mereka benar-benar tidak berniat untuk melakukan hal tersebut dan ia berharap tuan memaafkan mereka Xiaoyan kembali menganggukkan kelapaknya dan Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan tentu tidak akan melakukan hal tersebut Xiaoyan juga adalah orang yang menghargai perdamaian dan Xiaoyan tidak ingin membunuh siapapun kecuali diperlukan Tetapi meskipun begitu Xiaoyan merasa bahwa mereka berdua menghina Xiaoyan Senyum di wajah kedua gadis itu pun tiba-tiba terhenti Keduanya pada saat ini kembali menanggupkan tangannya sebelum akhirnya memutuskan untuk bersujud di hadapan Xiaoyan Keduanya pada saat ini kembali meminta maaf Tai Qing pada saat ini segera berkata bahwa mereka hanya mengikuti perintah kepala istana dan mereka tidak dapat menghindarinya Xiaoyan pada saat ini terus bertanya kepada mereka apakah perintah sebenarnya yang Zhu Qi berikan kepada keduanya Kedua wanita itu pun terdiam sementara Yu Qing segera tersadar dan menggertelkan giginya Yu Qing pada akhirnya menghelak nafas dan berkata bahwa mereka diperintahkan untuk mencari kesempatan demi bisa menghabisi tuan Xiaoyan pada saat ini terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Yu Qing Sementara itu Tai Qing pada saat ini segera berkata bahwa mereka telah diperintahkan oleh penguasa istana Sebagai bawahan maka mereka harus bertindak sesuai dengan perintah Ia berharap tuan pada saat ini mengampuni nyawa mereka Xiaoyan mengangguk dan berkata bahwa karena mereka juga bertindak di bawah perintah Maka dengan begitu akan sangat mustahil bagi mereka berdua untuk pergi hari ini Sekarang jika mereka ingin bertahan hidup maka Xiaoyan sesungguhnya bisa memberi mereka kesempatan Keduanya pun kembali menangkupkan tangannya dan bertanya apakah itu Xiaoyan memandang keduanya dengan serius dan berkata dengan lembut bahwa mereka harus menyerahkan dulu esensi darah jiwa mereka Mulai sekarang mereka akan melayani Xiaoyan sebagai tuan mereka Keduanya kembali terdiam dan hanya bisa menundukkan kelapanya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sesaat kemudian Yooking segera berkata bahwa mereka bukan tidak mau memberikan esensi jiwa dan darah Hanya saja mereka juga telah mengorbankan darah jiwa mereka Jika tuan istana mengetahuinya mereka tentu akan segera dimusnahkan Xiaoyan menyipitkan matanya sebelum akhirnya Xiaoyan bertanya lalu bagaimana jika tuan istana mereka tidak mengetahuinya Ekspresi Yooking sedikit berubah dan jelas ia telah menebak apa yang difikirkan oleh Xiaoyan Yooking pada akhirnya langsung bertanya sesungguhnya apa yang perlu mereka lakukan bagi tuan Xiaoyan memandang Yooking dan tersenyum tipis sebelum akhirnya ekspresi Xiaoyan menjadi serius Xiaoyan lanjut berkata bahwa tentu saja mereka harus menghancurkan formasi Mereka tentu tahu formasi Sirus Cloud Changing Heaven dan mereka berdua pasti familiar dengan formasi tersebut Keduanya seketika terkejut begitu mendengar apa yang diinginkan oleh Xiaoyan Mereka pada saat ini hanya terdiam karena mereka juga menyumbangkan jiwa darah mereka ke dalam formasi Jika formasi ini dihancurkan tentu saja mereka akan benar-benar ikut mokat Tampaknya tidak peduli mereka mengikuti pihak manapun mereka berdua benar-benar akan berakhir dalam kematian Sementara itu di sisi lain Permaisuri pada saat ini tersenyum dan melangkah maju sebelum akhirnya berbicara kepada Xiaoyan Permaisuri berkata bahwa ia khawatir orang-orang ini tidak akan dapat memenuhi permintaan suaminya Sejauh yang Permaisuri tahu hidup mereka juga terhubung dengan formasi ini Menghancurkan formasi maka itu sama dengan mencari kematian Xiaoyan seketika terkejut dan Xiaoyan tanpa sadar bertanya apakah memang ada hal yang seperti itu Kedua gadis itu pun mengangguk dengan menyedihkan sementara Xiaoyan mengerutkan kening Setelah beberapa saat Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan telah mendapatkan informasi yang mengatakan bahwa Zhuji menyukai kecantikan dan bagaimana Sebelum Xiaoyan menyelesaikan kata-katanya Permaisuri mengangkat alisnya dan bertanya kepada Xiaoyan Dari manakah Xiaoyan mendengarnya Xiaoyan terbatuk dua kali dan Xiaoyan pada saat ini menunjukkan senyuman canggung Xiaoyan juga pada saat ini segera menyadari bahwa sepertinya ide yang belum Xiaoyan ungkapkan ini tidak masuk akal Sementara itu di sisi lain pada saat ini Taiking tersenyum pahit dan sosoknya segera menjelaskan kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa Tuan Istana memiliki 3000 wanita cantik Mereka bahkan tidak bisa menentukan peringkat mana yang merupakan peringkat utama di antara mereka Taiking tersenyum pahit dan dari penampilannya ia tampaknya ingin disukai oleh Zhuji Tapi dari segi kecantikan tampaknya ia benar-benar tidak lulus sensor Zhuji Sementara itu di sisi lain Permaisuri memandang ke arah Xiaoyan dan bertanya apakah Xiaoyan juga memiliki 3000 wanita cantik Xiaoyan seketika tertawa datar dan menggelengkan kelapanya Xiaoyan lanjut berkata bahwa tentu saja Xiaoyan tidak seperti itu Permaisuri pada saat ini menyimpitkan matanya dan kembali bertanya jika termasuk dengan Permaisuri maka total ada berapa wanita Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini berdehem dan Xiaoyan segera mengalihkan pembicaraannya dan kembali fokus kepada kedua wanita di hadapan Xiaoyan Xiaoyan dengan serius segera berkata karena mereka tidak bisa menghancurkan formasi maka mereka perlu mengontrol formasi Xiaoyan ingin mereka memberi Xiaoyan semua mata formasi dari formasi langit ini Keduanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Mereka pada saat ini setelah sungguhnya tidak mempercayai Xiaoyan karena setelah mata formasi ini terungkap Jika Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi maka Xiaoyan tanpa ragu akan langsung menghancurkan formasi tersebut Melihat keduanya yang terdiam dengan ekspresi tidak setuju Xiaoyan pada saat ini menghala nafas Xiaoyan lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan hanya bisa meminta mereka tinggal disini Karena tidak ada nilai gunanya maka mereka tidak memiliki alasan lagi untuk hidup Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Permaisuri dan berkata bahwa Xiaoyan akan bertarung terlebih dahulu Jika Xiaoyan tidak bisa mengalahkan mereka maka Yuan Er bisa mengambil tindakan Permaisuri pada saat ini menganggukkan kelapanya dan mendengar hal tersebut Kedua gadis ini sepertinya benar-benar tidak lagi memiliki ruang untuk berdiskusi Jika mereka terus berbicara omong kosong mungkin semuanya benar-benar akan menjadi jalan untuk Keduanya pada akhirnya segera menyumbangkan esensi jiwa darah mereka bersama-sama ke arah Xiaoyan Keduanya berkata bahwa ini adalah esensi darah dan jiwa mereka Xiaoyan pun seketika melirik ke arah kedua wanita tersebut sebelum akhirnya Xiaoyan mengambil esensi jarah jiwa mereka Xiaoyan lanjut menyerahkannya kepada Permaisuri dan berkata agar Yuan Er menyimpannya untuk diamankan Jika di masa depan mereka tidak setia maka mereka akan langsung bisa dihabisi Permaisuri pada saat ini menganggukkan kelapanya Sementara Xiaoyan pada saat ini kembali menatap ke arah si wanita Xiaoyan lanjut bertanya dimanakah klon dari tuan istana mereka Keduanya seketika saling memandang seolah-olah mereka tidak tahu mengenai apa yang dibicarakan oleh Xiaoyan Keduanya tanpa sadar bertanya apa yang dimaksud dengan kloning tuan istana Sejujurnya mereka tidak mengetahui tentang permasalahan ini Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya dan Xiaoyan berpikir Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui mengenai kedatangan dari klon milik Zuchi Sementara itu Yuqing segera berkata bahwa ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa Penguasa istana memiliki klon Xiaoyan pada saat ini terus bertanya kepada keduanya Bukankah ia telah memerintahkan mereka untuk datang ke sini Keduanya pada saat ini terlihat sedikit merenung dan baru pada saat ini mereka menyadari sesuatu Mereka telah menerima pesan dan perintah di sepanjang jalan melalui batu giyok Dengan mendapatkan pesan ini tentu saja mereka berpikir bahwa Zuchi berada di sekitar mereka Namun bahkan mereka tidak menemukan keberadaan dari Zuchi Xiaoyan pada saat ini menatap keduanya Dan Xiaoyan menyadari bahwa keduanya pada saat ini sama sekali tidak berbohong kepada Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa karena mereka semua mengikuti Xiaoyan dalam perjalanan ini Tujuan mereka tentu saja agar Zuchi bisa merasakan bahwa mereka dekat dengan Xiaoyan Xiaoyan akan bekerja sama dengan mereka dalam sebuah drama Tetapi mereka juga harus bekerja sama dengan Xiaoyan agar mereka bisa dikalahkan Keduanya pun seketika tampak getir mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Mereka pada saat ini berada di dalam dilema dan mereka bertanya-tanya Haruskah mereka percaya kepada Zuchi atau Xiaoyan Namun meskipun begitu setidaknya untuk saat ini tampaknya permaisuri lebih mengancam daripada Zuchi Meskipun mereka sebelumnya hanya mendengar rumor tentang permaisuri Tetapi mereka pada akhirnya merasakan perasaan yang tiada taraknya dari pertempuran sebelumnya Kedua wanita ini pada akhirnya hanya bisa mengaguk dan menyetujui perkataan dari Xiaoyan Bersamaan dengan kelompok Xiaoyan yang berbincang-bincang Pada saat ini raungan di tanah menjadi semakin intens Xiaoyan juga menyadari ada sesuatu yang aneh ketika melihat semua orang yang terbang menuju ke arah puncak pohon raksasa Apa yang dilihat oleh Xiaoyan pada saat ini adalah suara benturan di tanah seolah-olah ada benda raksasa Yang merangkak ke atas Beberapa saat kemudian seluruh tanah mulai berguling dan semua pepohonan benar-benar hancur Menara merah besar pada saat ini muncul dari bawah tanah muncul langsung ke langit tepat di hadapan Xiaoyan dan yang lainnya Permaisuri juga menyipitkan matanya dan bergumam bahwa ini adalah menara pembunuhan Menara ini juga merupakan salah satu harta yang paling berharga dari Raja Iblis Tianhe Xiaoyan menyipitkan matanya dan Xiaoyan pada saat ini ingin tahu apa yang dimaksud dengan menara pembunuhan ini Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam sebelum akhirnya kekuatan hisap seketika melonjak dari menara Menara ini memancarkan energi iblis yang sangat kuat dan seolah-olah baru saja dikeluarkan dari tubuh makhluk besar Kabut yang lebih pekat juga pada saat ini benar-benar menyelimuti menara tersebut Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan Xiaoyan pada saat ini sepertinya merasa mulai terbiasa dengan energi iblis Bagaimanapun Xiaoyan telah menelan ratusan pil energi dan energi iblis di tubuh Xiaoyan sudah sangat kuat Xiaoyan juga tampak semakin bersemangat dan Xiaoyan mengikuti daya hisap yang kuat ini Semua orang tiba-tiba tersedot ke arah yang berbeda dan benar-benar terpisahkan secara paksa Hanya permaisuri yang masih terus mendampingi Xiaoyan Semuanya tersedot terkecuali permaisuri dan permaisuri terbang ke menara atas inisiatifnya sendiri Mengikuti kekuatan hisap ini pada akhirnya Xiaoyan segera sampai di sebuah lingkungan yang kelabu Kabut abu-abu benar-benar membatasi jarak pandang dan Xiaoyan pada saat ini melihat ke sekitar Banyak bau busuk yang pada saat ini terhirup Kekuatan spiritual Xiaoyan seketika menyebar dan Xiaoyan menyadari bahwa area di sekitar ini tidak besar Tetapi meskipun begitu ada banyak aura kuat yang bergerak di sekitar Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini bisa melihat ada banyak sosok yang segera bergegas ke arah Xiaoyan Mata Xiaoyan pada saat ini sedikit terfokus dan beberapa bayangan hitam muncul dari kabut abu-abu Mereka tampak seperti manusia tetapi juga tampak seperti monster yang terlihat merangkak di tanah Mata mereka terlihat merah dengan tubuh mereka yang juga ditutupi sisik berwarna merah Cakar tajam menukih ke arah Xiaoyan dan mulut mereka dipenuhi dengan dua baris gigi tajam Xiaoyan mengerutkan kening dan Xiaoyan segera mengeluarkan pedang berat misterius Api di tubuh Xiaoyan seketika melonjak dan Xiaoyan segera bertabrakan dengan monster-monster yang menyerang Monster-monster ini memiliki kekuatan fisik yang cukup kuat dan Xiaoyan pada saat ini sedikit bergejut Xiaoyan menghantam perut salah satu monster di antara mereka dan sosoknya seketika terbental Namun tampaknya mereka tidak merasakan adanya rasa sakit dan mereka langsung bangkit sebelum akhirnya kembali bergegas ke arah Xiaoyan Xiaoyan kembali menyipitkan matanya dan Xiaoyan pada saat ini berinisiatif untuk menghancurkan kelapa mereka Dengan pedang berat misterius yang diselimuti oleh api pada saat ini Xiaoyan benar-benar berhasil menghancurkan kelapa beberapa monster Begitu kelapa monster-monster ini dihancurkan mereka juga pada saat ini tidak lagi bergerak Bersama dengan hal tersebut energi pada saat ini segera melonjak memasuki tubuh Xiaoyan Xiaoyan merasa seolah-olah kekuatannya yang telah habis pada saat ini kembali meningkat dengan pesat Hal ini pada akhirnya membuat Xiaoyan bahkan lebih bersemangat Xiaoyan pada saat ini kembali melesatkan serangannya dan Xiaoyan berhasil menghancurkan lima monster berturut-turut Energi iblis terus mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan dan sepertinya ada tanda-tanda kondensasi saat ini Xiaoyan pun terus bergerak menghancurkan banyak monster dan Xiaoyan menyadari bahwa ini merupakan tonik yang hebat yang paling Xiaoyan butuhkan pada saat ini Xiaoyan pun seperti angin dan Xiaoyan pada saat ini bergegas ke dalam kabut abu-abu Namun monster-monster ini memiliki level yang berbeda-beda dan beruntung Sepertinya mereka belum bertemu apapun yang bisa menyaingi Xiaoyan Setelah menghabisi lebih dari belasan monster, area sekitar juga secara bertahap mulai menjadi kosong Tampaknya sebagian besar monster pada saat ini telah terbunuh Kekuatan jiwa Xiaoyan kembali menyebar dan Xiaoyan menemukan bahwa masih ada dua aura kuat Namun aura ini bukanlah aura monster, melainkan orang yang mungkin tersedot ke dalamnya seperti Xiaoyan Pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa sangat dekat dengan salah sesosok yang berada di hadapan Xiaoyan Dari kejauhan Xiaoyan melihat siluet tubuh yang pada saat ini berdiri di tengah kabut abu-abu Mata merahnya sangat menarik perhatian dan sosoknya juga memiliki tampilan yang sama dengan Xiaoyan Sosoknya juga tampaknya memiliki energi iblis yang sangat kaya di dalam tubuhnya Kedua belah pihak pada saat ini saling memandang dan tidak ada perkataan apapun yang terlontar dari mulut keduanya Namun sesaat berikutnya kedua belah pihak pada saat ini segera melakukan serangan pada saat yang bersamaan Pria ini memegang pedang panjang dan tanpa banyak basa-basi langsung dilesatkan ke arah Xiaoyan Pedang panjang ini pada akhirnya bertabrakan dengan pedang berat misterius milik Xiaoyan Percikan api berterbangan kemana-mana dan di bawah pukulan ini Xiaoyan segera terlempar mundur karena kekuatan orang ini ternyata merupakan keabadian Xiaoyan benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan si pria dan Xiaoyan segera menstabilkan tubuhnya Sementara itu si pria pada saat ini tercengang dan tanpa sedar bertanya mungkinkah ini adalah dogat Sungguh sangat sulit dipercaya dogat masih bisa bertahan sampai sekarang dengan kekuatan ini Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menjawab bahwa ini mungkin karena keberuntungan Pria itu pun berkata dingin kepada Xiaoyan bahwa jika begitu permasalahannya Keberuntungan Xiaoyan tampaknya harus berakhir hari ini Setelah selesai berbicara energi pedang pun melonjak dari pedang panjang milik si pria Kekuatan keabadian mengalir di pedang panjangnya dan saat berikutnya Ia seketika mengayunkan pedang tersebut ke arah Xiaoyan Pedang ini benar-benar tampak terlihat membelah kabut dan dengan cepat melesat ke arah Xiaoyan Si pria sangat yakin bahwa pedang ini akan bisa melenyapkan seorang dogat di hadapannya Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya melihat serangan yang mendekat Begitu pedang ini berjarak cukup dekat dengan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini mulai mengangkat kelapanya Xiaoyan segera melesatkan tinju di tubuhnya dan benturan pada saat ini seketika terjadi Begitu cahaya pedang menyelimuti Xiaoyan kabut abu-abu juga pada saat ini seketika tersebar Namun begitu benturan ini terjadi si pria menemukan bahwa Xiaoyan pada saat ini masih berdiri dengan tegak Ada sayap hitam emas yang mengepak di belakang Xiaoyan Sambil tersenyum Xiaoyan pada saat ini berkata kepada si pria agar ia jangan terlalu percaya diri Terima kasih Terima kasih.